Dua personel Polres Dairi diduga menjadi korban penganiayaan oleh atasannya, Oknum Kapolres Dairi. Kedua korban kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Dua personel dari Satuan Intel Kapolres Dairi diduga dianiaya Oknum Kapolres Dairi. Masing-masing, Bripka David Sitompul dan Bripka Hendrik Simatupang. Keduanya kini terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, guna menjalani perawatan. Peristiwa penganiayaan menurut korban bermula saat mereka diminta Kapolres untuk berbaris pada Senin pagi. Namun tanpa diketahui pasti apa penyebab kesalahannya, kedua korban dianiaya hingga ke Ruang Propam. Masuk saya diamankan ke kantor Propos sama Kasih Propam. Jadi Kapolres pun masuk ke dalam ruangan. Masuk ke dalam ruangan, di situ rambut saya di jamba. Kepala saya di pukul, di geni, sama pipi saya di tamper, dua kiri, dua kanan. Kepala yang terjadi yang saya alami. Terkait kasus jugaan penganiayaan ini, Polda Sumatera Utara tengah mendalami dan melakukan penyelidikan. Ada saksi yang sudah diperiksa, Pak? Ya ini Propam sedang mendalami. Ada berapa, Pak? Propam sedang mendalami. Informasi awalnya, Pak? Iya, Pak. Belum. Kita belum menerima informasi awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Kabupat Humas, Polda Sumut menambahkan, hingga Senin petang belum ada personel Polres Dairi yang membuat laporan resmi ke Propam Polda Sumut. Namun, beredarnya kasus ini mendapat perhatian khusus. Tuti Alwiah Lubis melaporkan dari Dairi, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!